PEMBICARA 1 Taopik Guntur, bersama relawan Top Gun menggelar konsolidasi untuk memastikan kemenangan pasangan Iosomantri dan Zainul dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. Konsolidasi tersebut berlangsung di Vila Adela Panenjoan, Jalan Raya Mareleng, Palangpang, Desa Tamanjaya, Kecamatan Cimas, pada Minggu 29 September 2024. Dalam kesempatan itu, Taopik Guntur menegaskan komitmen Partai Gerindra sebagai partai pengusung untuk menggerakkan seluruh elemen partai dan kader dalam mendukung penuh pasangan Ios Zainul. Ia optimis, dengan dukungan dari koalisi yang terdiri dari 4 partai politik parlemen, serta 9 partai non-parlemen, pasangan Ios Zainul memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Kita sebagai partai pengusung punya kewajiban untuk menggerakkan seluruh holder akar-akar partai yang ada di bawah. Tujuannya adalah supaya bergerakan kawan-kawan pengusung partai dan juga kawan-kawan serta kader yang ada di Kecamatan Cimas ini mulai bergerak. Sama-sama satu suara mengenangkan Ios Zainul sebagai buah. Kita melihat secara lahirnya saja hari ini dan logika saja yang lahirnya dan logika bahwa Ios Zainul ini diusung oleh partai non-parlemen dan non-parlemen ini total keseluruhan ini partai yang mengusung mayus ini 13 partai. Taopik juga menyampaikan pentingnya pendekatan kepada masyarakat pemilih melalui silaturahmi dan dialap langsung. Dirinya bersama para relawan Top Gun akan melakukan pendekatan dari pintu ke pintu, dari hati ke hati, untuk meraih simpati masyarakat. Dari Kecamatan Cimas Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Chandra Saputra melaporkan.